Kisah Putri Tiana dan Pangeran Kodok Tiana dan keluarga tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di New Orleans Dia dan ayahnya suka memasak bersama Mereka membuat gumbo terbaik di kotanya Mereka memiliki impian untuk membuka restoran keluarga suatu hari nanti Suatu malam, Tiana membuat sebuah permintaan kepada bintang malam agar impian mereka dapat terwujud Seiring Tiana tumbuh dewasa, dia tidak pernah berhenti berharap untuk memiliki restoran sendiri Tiana tahu bahwa berharap saja tidak cukup Dia bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya Namun, hal itu membuatnya tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang ataupun untuk percintaannya Suatu hari, teman Tiana, Carlot meminta Tiana untuk membuat piknet panggangnya yang terkenal Carlot membuat pesta topeng untuk seorang pangeran bernama Nauvin Dengan uang yang didapat dari pembuatan piknet Tiana semakin dekat untuk dapat mewujudkan impiannya memiliki restoran sendiri Dengan mengenakan kostum putri untuk pesta topeng Tiana membuat satu permintaan lagi kepada bintang malam Dia masih berharap untuk dapat memiliki restoran sendiri Setelah menyebutkan permintaan, tiba-tiba seekor kata berbicara padanya Itu adalah pangeran Nauvin Sebuah mantra sihir telah mengubahnya menjadi kodok Hanya ciuman seorang putri yang bisa mematahkan mantra itu Dan pangeran Nauvin mengira Tiana adalah seorang putri sejati Awalnya, Tiana tidak mau mencium si kodok Kemudian, pangeran Nauvin menawarkan untuk membantunya membuka restoran Akhirnya, Tiana memejamkan mata dan menciumnya Tapi, pangeran Nauvin tidak kembali menjadi seorang pangeran Malah terjadi sebaliknya Tiana berubah menjadi kodok Dengan panik, Tiana dan pangeran Nauvin meninggalkan pesta Dan berakhir di sebuah bayau Mereka bertemu dengan seekor buaya bernama Lois Yang suka memainkan trompet Lois tahu siapa yang bisa mengubah mereka menjadi manusia lagi Tidak lain adalah Mama Odi Saat Tiana dan pangeran Nauvin mengikuti Raisi kunang-kunang ke Mama Odi Mereka saling mengajarkan pelajaran berharga Tiana menunjukkan kepada Nauvin bagaimana bekerja keras untuk apa yang dia inginkan Dan pangeran Nauvin mengajarkan Tiana bahwa bersenang-senang juga penting Mereka pun menjadi teman yang baik Malam itu bintang malam bersinar terang di langit Sementara Lois memainkan lagu di atas trompetnya Pangeran Nauvin dan Tiana menari dengan anggun diiringi dengan musik Keesokan harinya Tiana dan pangeran Nauvin tiba di rumah Mama Odi Dia tahu segalanya tentang sihir dan sifat manusia Kalian ingin menjadi manusia Tapi kalian tidak tahu apa yang kalian butuhkan Mama Odi memberitahu mereka Mama Odi menggunakan sihir untuk menunjukkan kepada Tiana dan pangeran Nauvin Bahwa Carlot akan menjadi putri Mardi Gras untuk hari itu Jika Carlot mencium Nauvin sebelum tengah malam Mantra sihir itu akan sirna Mereka harus buru-buru pulang Tapi saat Tiana dan pangeran Nauvin kembali ke kota Semuanya sudah terlambat Jam sudah menunjukkan tengah malam Dan mereka terjebak pada katak selamanya Tapi mereka saling memiliki Dan saling mencintai Itulah yang sebenarnya mereka butuhkan Kedua kodok itu kembali ke rawa Dan kemudian mereka menikah di antara teman-temannya Setelah menikahi pangeran Nauvin Tiana menjadi putri sejati Kali ini saat dia mencium pangeran Nauvin Pangeran Nauvin dan Tiana berubah menjadi manusia kembali Bersama-sama pangeran Nauvin dan Tiana Membuka restoran yang selalu diimpikan Tiana bersama ayahnya Tiana akhirnya memiliki semua yang dia inginkan Dan semua yang dia butuhkan Selesai Terima kasih 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 Terima kasih